Pemirsa tergiur investasi penjualan online, ratusan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bogor terjerat hutang. Para mahasiswa kini mendapat teror dari para penagi hutang alias debt collector. Ratusan mahasiswa IPB menjadi korban penipuan seorang wanita yang mengiming-imingi mendapat komisi 10% dari hasil penjualan online. Modus pelaku dilakukan dengan cara merekrut mahasiswa dan mengajak untuk berbisnis secara online dengan syarat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dalam keterlibatannya, mahasiswa sudah bisa menjual berbagai produk dengan hasil 10% dari harga barang. Namun sejak Agustus hingga saat ini, para mahasiswa tidak kunjung mendapat komisi 10%. Mereka justru mendapat tagihan yang harus dibayar pada sejumlah online shop dengan tagihan mencapai 6 juta hingga puluhan juta rupiah. Salah satu korban mengaku tergiur lantaran janji manis untuk mendapat upah tanpa harus mengeluarkan modal. Hanya dengan KTP dan KK, mereka kini justru didaftarkan ke aplikasi pinjaman online hingga tagihan mencapai puluhan juta rupiah. Kita disuruh mengaktifkan laku-laku, suruh ke light launch, suruh ke pinjam, dan juga ke Renifo. Nah, setback yang kita dapat adalah 10% dari total limit pinjaman itu. Misalnya dari saya sendiri, Renifo mendapatkan pinjaman 3 juta, berarti saya sendiri mendapatkan keuntungan 300 ribu. Dan semua keuntungan itu niatnya memang untuk petangifian kami. Hingga kini sudah ada ratusan mahasiswa yang terlibat dalam kasus ini. Pihak IPB telah mendata seluruh mahasiswa dan meminta para korban untuk segera melapor pada bagian kemahasiswaan IPB di Dermaga Bogor. Sejumlah mahasiswa kami, 100 lebih ya, terlibat menjadi korban dari penjaman online ini. Dan tentu saja IPB sangat memperhatikan hal ini. Saat ini kami sudah mengumpulkan data, mengkroscek kembali, dan melihat kenapa sebab-sebabnya apa yang terjadi. Selain menyiapkan posko pengaguan dan menyiapkan bantuan hukum bagi mahasiswa, kampus IPB juga meminta seluruh mahasiswa korban pinjaman online shop untuk melapor pada pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, INews melaporkan.